Diduga karena kesulitan ekonomi, seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang orang tua kandungnya sendiri. Selain dibekali pakaian serta tali ari-ari sudah terpotong, pelaku juga menyimpan surat wasiat dalam secari kertas. Warga Sukadana Ciamis berkerumun di sebuah gubuk di tengah kebun. Seorang bayi perempuan ditemukan dengan berat 2.500 gram dan panjang 47 cm. Bayi malang ini ditemukan dalam kondisi lemah terbungkus pakaian. Dugaan sementara sang bayi dibuang satu hari setelah dilahirkan. Selain dibekali pakaian dan tali ari-arinya sudah bersih, warga juga mendepati secari kertas berisi wasiat dekat tubuh bayi. Dalam surat wasiat ditulis bayi yang dibuang ini bernama Sabrina Agustina. Kedua orang tuanya menitipkan bayi kepada yang menemukan karena tak mampu merawat bayi tersebut. Orang tuanya berencana mengambil lagi bayinya jika kondisi ekonominya membaik. Kondisinya waktu itu dibungkus apa? Dibungkus baju kaos atasan. Betul ada suratnya? Ada. Ditipkan bayi ibunya. Nanti kalau ekonominya sudah bagus mau diambil lagi. Akibat kondisinya lemah, bayi Sabrina dirawat di Buskesma, Sukadana. Meski baru sehari ditemukan, setidaknya 17 orang warga sudah mengajukan diri menjadi orang tuasuh. Petugas kepolisian masih terus mencari pelaku buang bayi ini berdasarkan petunjuk surat wasiat. Diduga orang tua bayi merupakan pasangan muda. Setidaknya jika dilihat dari bentuk tulisan sang orang tua. Denen Rehadian, Ciamis.